Hai teman-teman ini saya kedatangan Mas Erick dari Blitar Halo Mas Mas Erick ini yang punya Erikoi Farm di Blitar di sana juga ada tempat beli dayanya kalau mau beli juga bisa ke rumahnya Mas tolong Mas masukannya Mas untuk kolam saya Mas kolam saya ini kekurangannya apa Mas ini kekurangannya itu beliternya kurang besar ya dan Heidur Heidunnya gelembung udara-nya kurang juga kurang ini cuma cuma satu aeratornya aja aeratornya 200 besar karena menambah oksigen jadi ini ikan ini kekurangan oksigen ya kayaknya berenangnya kurang kurang lincak inti utamanya itu apa itu gelombung udara-nya besar jadi aeratornya kurang mas ya ini yang bukannya ini cuma satu kurang aninya kurang apanya panjurannya panjangnya ini kurang besar saya cuma ada empat cember Mas iya empat cember dan pompanya cuma kecil ini Iya bener ini pompanya ini seharusnya kolam segini macet ini macetnya pipanya pipanya itu paling kecil satu setengah dim atau dua dim ini saya pakai anu Mas saya pakai media itu ada biopol jaring nelayan Mas ya bagus jaring baring nelayan bagus dan gitu itu bagus juga ini juga betul cuma kompanya ini yang enggak betul kompanya kurang besar ya ini pompa untuk akwariu koleksi ikannya ya sudah bagus cuma ikannya enggak lincah ini loh kelihatan kan kekurangan oksigen kelihatannya kan ini geraknya akan kurang lincah seharusnya ikan ini lincah gini saya punya ikan baru Mas ini mau saya bikin konten nanti akan saya tunjukkan Mas ada di pet sana Mas hai teman-teman tanpa masa ini Mas ikanku yang baru Mas jadi saya punya ikan jenisnya Kohaku Mas ikannya gimana Mas ikanku ini Mas mantap apa biasa apa keropiok saya soalnya sering dibilang kropiok ya ikannya sedang tapi untuk kalau untuk show itu belum belum mampu cuma ini yang kau aku ini yang besar ini aku aku ini kalau kuyano bakat ini ikannya bakat puno juga bakat puno yaitu itu jantan apa betina Mas ini kelihatannya kayak jantan Mas itu sesnya 49 Mas kemarin saya ukur Hai tanjonya itu gimana Mas bagus banget tanjokoh aku tanjokoh aku ya enggak kalau untuk anu lumayan untuk apa kok benar juga cocok itu gregnya apa was kalau masuk Hai kalau masuk grade itu beda-beda Mas dari penilaian orang itu beda-beda yang penting kualitas bukan anunya kan kalau lihat itu kualitasnya tidak putih tapi merahnya kurang itu merah sekali loh Mas itu belum ya belum ini merah coba ya saya seser dulu ya 5 saya seser Mas ya saya punya alat seser terbaru ini teman-teman saya punya alat seser terbaru ini saya beli di Jepang ini kita beli Jepang Mas iya 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 kurang merah sih Mas nah merah kan ini kalau untuk show kurang merah kurang merah masih kurang merah tapi tidak halus dan putihnya kurang putih bodinya kurang gemuk kalau untuk jauh tapi bakat untuk so bakat Alhamdulillah iya untuk untuk so bisa bakat nah ini tanconya gini batas-batasnya kandang mengenai mata Iya nih hidung juga enggak kena ini terus ini kelihatannya padat cuma kurang merah kurang merah mas ya ini kalau untuk show kurang merah dan kurang putih jadi kriteria tanco yang bagus itu harus putihnya bersih ini mas ya putihnya ini bersih sama ane ini bersih muat bersih nah ini sudah punya dasar kebal ini sudah punya dasar cuma merahkan dibentuk dengan pakan nutrisi yang baik jadi bagus ikan ini pakan bodi dan pakan sepuluh luna untuk warna lu warna ya kan bagus ini bagus mas ya kalau masuk kategori itu high quality apa suku lagi mas ini masuknya kategori kuali sih high quality ya high quality bukan semua ya ya nanti yaitu bisa jadi soh harus dipakan pakan dulu tapi dasarnya sudah punya loh dasarnya ini sudah punya kategori kohaku yang masuk quality show itu yang gimana sih Mas itu masuk masuk enggak sih Mas ini jantan ikannya jantan ya ikan jantan ini juga untuk membentuk bodi ini tuh agak malas dan jantan nih yang cantik pepet keguna itu bagus gak Mas ya ini lumayan tidak tidak bagus kriteria kohaku yang bagus tuh menurut Mas R gimana Mas kriterianya bagus ini ya dari mata ini dihak panan kiri enggak boleh kena sampai hidung kandangnya terus batas kiwanya ini enggak beli ngasih ayat ini bodinya harus gemuk bodi gemuk putihnya harus ya bersih gemuk damer kurang merah gitu loh ikan ini tapi ya juga bakat merah ikan ini kalau putihnya gimana Mas udah bersih enggak kalau putihnya aku ya tidak cuma ini yang di atas kalanya ini harus sama dengan kulit yang belakang ini saya ini tidak boleh ini Kak penyihatan ketoklatan ini nggak boleh harus putih bersih yang ini oke Mas Oh aku yang bagus terus sekarang yang besar Mas ikan yang besar tuh Mas yang ini Mas namanya ya nangkepnya pakai itu masih jaring dari Jepang itu masih jaring Jepang ya saya beli baru orang-orang tenar YouTube di Indonesia kok jaringnya kayak gini kita bahas yang jenis kok aku tiga step ya punya saya Mas ya ini loh hmm kalau itu gimana Mas untuk show quality apa high quality ini high quality so buka kami cuma yaitu tadi lemas ini kan ada karena pakannya kurang baik ini kan ini kan kurang apa padat merahnya ya warnanya ini kurang sepatnya jadi cacat-batas kiwanya itu kurang ini loh kayak kelihatannya sih dulu loh nah ini loh ini kan kelihatan punya ini harus di-nya itu harus ada kalau sebetul kok aku tapi kalau itu menurut Mas Erick bagus nggak Mas ya lumayan bagus tapi kalau dibentuk akan dulu ini tinggal ini kan masih bahan bahan dasar untuk tapi untuk kualitasnyanya warnanya apa cirit punggung sudah betul enggak merahan ini enggak merah ini sudah menarik bukan dah bersih benar-benar itu kalau menurut saya kalau menurut juri enggak tahu saya hahaha juri itu bisa saya tanyanya ke orang yang yang ya pam breeder juga seller ya ini punggung Mas Erick ada di rumah saya Mas ada saran nggak sih Mas untuk para penghobi baru gimana cara merawat ikan koi atau cara pemilihan koi yang bagus ya Pertama ikan dari batang penghobi harus punya karantina seperti usia tadi akuarium ya bed dan akuarium kalau tidak ada bed itu pakai akuarium ke waktu untuk menyesuaikan suhu suhu dari suhu dari Bitar dibawa ke Malang itu sangat penting sangat penting ditaruh di sempat karanet dulu ikan tidak boleh dicampur selamat dua minggu al satu minggu minimal satu minggu untuk menyesuaikan suhu suhu terus tidak boleh dipakan nanti kan tidak boleh dipakan kalau sudah suhu keluar tidak sama-sama sama-sama Anu boleh dimasukkan ke tulang Mas ada masukkan enggak sih Mas untuk YouTube saya Mas kekurangannya apa Apakah ada kekurangannya apa ada kelebihannya kalau bilang kelebihannya bagus karena mas Paris bisa memasarkan seperti saya akan petani ya petani saya itu kan petani dan petani seperti saya kan nggak tahu sempat megang HP dan media jadi saya itu sibuknya ke sawah dan memelihara tuh nggak pegang sempat pegang HP kalau ngurusi HP saya nanti nggak bisa nyangkul sawas dan nggak bisa karena saya bener-bener seorang petani dengan adanya Mas Farid datang ke saya ya saya bisa mengenal orang-orang luar mazina luar daerah kenal pada saya intinya YouTube namus Pak Farid itu mengganti kewasa makasih Mas membantu dan memasarkan ikan saya terus sampai dikenal jadi pembeli omset biasanya saya itu cuma lokalan dan luar daerah ini tambah keluar daerah lebih luas melalui putih dari Papua sampai Sumatera dengan mantep Mas berarti YouTube itu memang dilihat semua kalangan mas ya dari penghobi pemain kontes sampai sampai anak-anak sampai anak kecil itu tadi teman-teman saya kedatangan tamu Mas Erik petani dari Bitar Mas Erik ini sahabat saya sebelum dulu saya bikin YouTube saya sudah kenal Mas Erik ya Mas ya jadi saya dulu hobi koi Mas ya saya belinya di tempatnya Mas Erik dulunya seperti itu jangan lupa subscribe like dan komen agar saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh